Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah Rasulillahi amma ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program Muslim Inspiratif Dan di kesempatan kali ini Saya berkunjung ya di salah satu rumah sahabat saya Bapak Abdul Haris Atau lebih akrab disapa dengan Bapak Haris Beliau ini adalah seorang peternak Ada peternak Kambing dan Alhamdulillah Beliau sudah berjalan selama Kurang lebih setahun lebih Ya untuk berternak kambing Tentunya sudah memiliki beberapa pengalaman Dan teori-teori Yang sudah beliau terapkan Di dalam pemeliharaan peternakan kambingnya tersebut Selain itu juga Bapak Mirsa Beliau juga memiliki sebuah Usaha juga Yaitu kolam ikan Dan bagaimana cerita beliau Bagaimana serunya beliau dalam Memelihara kambing Ya karena kita tahu bahwasannya Nabi itu adalah Profesinya Di antaranya adalah Sebagai Ya peternak Ataupun penggembala Kambing Nah bagaimana kisahnya Yuk langsung aja Kita jumpai beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Oke Pemirsa Kali ini saya sudah bersama Pak Abdul Haris Pak ya Oke Dan kita akan ngobrol berkaitan dengan Ternak kambing hari ini Pemirsa Pak boleh ngobrol-ngobrol kita Sambil lihat-lihat kambing Pak Oke Pemirsa Kita lihat nih Ada beberapa jenis kambing Pak ada beberapa jenis kambing disini Pak? Disini yang kami kembangkan itu Agak sini sikit Pak Indukan betinanya Bulu bakar Bulu bakar? Iya Bulu bakar Kita sebut bulu bakar Nanti kita tunjukkan Kenapa dia sebut bulu bakar ya? Bang Bulunya seperti terbakar gitu Oh gitu Yang mana jenis siapa? Ini? Nanti kita cari Yang mana kita cari ya Oh Ini jenisnya bulu bakar Oh iya Oke Pemirsa Ini dia Ini tapi nggak dibakar kan Pak? Emang gitu aslinya ya? Emang begitu dia Kemudian ada yang airship Ada Morino Ada texel Dan satu lagi yang mau kita kembangkan itu Jenis Dorpor Tapi Dorpornya yang peranakan aja Oh gitu Berarti ada banyak juga jenisnya Pak Banyak Itu Perbedaannya di jenisnya apa aja sebenarnya Pak? Apakah cuma di ukuran kah? Atau di mana? Iya Dari jenisnya aja Tapi Ukurannya hampir mirip Bentuknya aja Dari bulunya aja Yang dia Nampaknya berbeda gitu Oh gitu Tapi kalau airship itu Saya pikir itu memang Aslinya Sumatera Utara Dia besar Airship besar Seperti ini airship Oh ini Ini airship Nah ini airship Oh iya Besar ya Besar Ini kira-kira berapa kilo nih Pak? Kilonya 40 kilo ada Wow Kayak anak lembu ya Iya Ini ada anak-anaknya semua Seperti ini Ayo-ayo Aduh-aduh Aduh-aduh Tau udah mau ditangkep dia Waduh Nah ini dia Ini Gak aman Jantannya sudah Ada yang texel ini Ini bulunya lembut Kayak boneka nih Pak Bisa Gak diapa-apain Ini usia berapa bulan Pak? Ini kurang satu bulan setengah Oh satu bulan setengah ini Waduh Besar Pak ya Anak saya dua bulan Gak sebesar ini Insya Allah Jadi kita kembangkan yang Gennya begitu besar Rata-rata yang Sudah gennya memang besar-besarnya Oh ini jenisnya beda-beda Oh ini yang kayak kebakar tadi Pak ya? Itu bukan Oh bukan ya? Itu bukan Kalau perawatannya Pak Ini kan Mohon maaf nih Ini kan Kalau saya lihat Kayaknya agak bersih-bersih nih Apakah dimandiin Atau bagaimana Untuk perawatan Dari bulu-bulunya Pak? Tidak Tidak ada dimandikan Tidak Kami potong pun tidak Cuman Lantainya saja Lantainya ini Kan kita buat dari kayu Ada rongga Jadi kalau Dia Buang kotoran Dia tersepak-sepak Dia langsung jatuh Oh gitu dia sistemnya Jadi kalau Disini gak ada yang lengket Nah kalau dia sehat Kambing itu Nanti kotoran itu serintil Jadi Mudah jatuh Tapi kalau dia kurang sehat Ada masalah itu Gak serintil dia Seperti Kotoran lembu Kotoran lembu gitu Agak-agak Benyek gitu ya Itu lengket Pak untuk ukuran kandang ini Pak Biasanya gimana Ukuran berapa kali berapa Dan kapasitasnya berapa ekor kambing Dan Betinanya berapa Jantannya berapa Kalau dalam satu gang ini Kalau Pengalaman kami Yang Sekarang ini Yang saya Sudah ternakan Saya menurut saya Yang paling ideal Lebih kurang ya Untuk ukuran Satu setengah Kali sepuluh Ya Satu setengah Kali sepuluh Nanti Kita buat Bagi dua Yang Yang Tujuh kali satu setengah Dengan Tiga kali satu setengah Tadi Di panjangnya Sepuluh Sepuluh Sampai Sepuluh Sepuluh Kita sekat disini Ya Nah disini Yang tiga meter Tiga kali satu setengah Yang disini Sampai kesitu Itu Tujuh Ya Tujuh Berarti yang sepuluh Total Totalnya sepuluh Nah yang ini Yang tujuh kali sepuluh Tadi Eh tujuh kali satu setengah Tadi Kita bisa Masukkan indukan Dua puluh betina Satu jantan Jantan cukup satu Jantan satu aja Enak banget 20 betina satu jantan Kemudian yang ini Biar di kosong saja Gitu Jadi kalau misalnya Dia ada yang beranak Ada yang beranak Kita pindahkan Di sini Oh gitu Sistemnya dia Pak ya Jadi jangan Jangan dicampur Di sana lagi Kayak Yang anak Di sini Kalau untuk peranakan Biasanya Pak Sudah berapa Usia berapa tahun Dia sudah Bisa dikawinkan Saya dapat referensi itu Paling tidak Satu tahun Nah dia baru bisa dikawinkan Yang sehat Tapi sekarang 6 bulan pun Sudah bisa dikawinkan Karena bobotnya Sampai 25 ke 30 kilo 6 bulan? 6 bulan Itu cepat banget 6 bulan Pak ya Ya ini Seperti ini betina ini Ini 4 bulan Ini 4 bulan ya? Iya Ini 4 bulan Berarti 2 bulan lagi Kamu nikah nih Sudah bisa Sekarang aja Kalau dikawinkan Sudah bisa Tapi anaknya Gimana kita kawatir Oh gitu juga Pak ya Kameramen saya Pak Umurnya sudah Hampir 30an tahun ini Belum nikah-nikah Kalah sama kambing Ini kan Barannya sudah nampak Sudah berisi Walaupun dia 4 bulan Nanti kalau 2 bulan lagi Sudah lebih besar lagi dia Sudah bisa kita Ini sekarang Tidak kami campur Tidak kami campur Tadi kan jenisnya Beda-beda tuh Pak Apakah harus Dipisahkan Dengan sesuai jenisnya Atau boleh dicampur aja Campur aja Kalau untuk betinanya Tidak gitu masalah Domba ini Dominan dia Yang jantan Jantannya apa Anaknya Dominan itu Oh berarti Tergantung jantannya Jantannya Tergantung jantannya Nah ini bulu bakar ya Ya itu kayaknya Agak berewok dia Agak imut dia Iya lain dia Tapi bulu bakar Dengan airship Dengan Apa itu tadi Texel Atau Merino Itu lebih kurang sama aja Kalau daging Rasa Ada bedanya Kalau daging itu Saya pikir dia Tergantung pakan Tergantung pakan Apapun jenis kambingnya Apapun jenis kambingnya Pakannya Kalau kita nih Biasa Pak Orang kan Tiga kali sehari makan Kalau Kambing sendiri ini Berapa kali sehari Pak Kami disini Buat tiga kali Makan Pagi dia Sarapan pagi Tidak banyak Hanya Berapa persen Dari berat badannya Kira-kira 30 persen Oh Dari berat badannya Misalnya begini Domba ini Berat badannya 20 kilo Misalnya Dia butuh pakan 5 persen Dari berat badan Berarti Berarti dia Butuh 1 kilo Satu hari Satu ekor kambing Satu ekor Satu ekor kambing ini Butuh 1 kilo Yang 1 kilo ini Kita bagi lagi Kita bagi lagi Hijauannya Kalau dia untuk Breeding Kita breeding Hijauannya 70 persen Konsentratnya 30 persen Itu cukup Perhari Perhari Tapi kalau untuk Penggemukan Kita balik Konsentratnya 70 persen 30 persen lagi Hijauan Tapi kami sekarang Kami buat rata aja Kami samakan aja semua Karena kita ingin Semuanya Besar aja Biayanya Ya Resikonya dibiaya Biayanya ya Biaya Ada yang enggak Ada konsentrat Bisa dijelaskan Apa perbedaannya Konsentrat itu Kita ambil Kita buat pakan sendiri Yang Bahan-bahannya Berasal dari Limbah Limbah pertanian Limbah pertanian Misalnya Limbah jagung Limbah padi Limbah jagung itu Ada yang disebut Kumpi Ada Kungkul jagung Ada Apa namanya itu Selampernya Dari produk jagung Begitu juga Dari Beras Beras kan ada Kumpi Katu Ada deda Sekarang Katu lama deda Udah berbeda Kemudian Ada lagi Kedele Kedele Makan pokok kita Itu juga Limbahnya itu Yang kita kasih Kita Aduk Kita jadikan Satu Kita tambah Apa Prebiotik Untuk Untuk Jadikan Fermentasi Kita peram Baru kita kasih Oh Gitu Dan hijauan tadi Ada rumput Biasa Rumput Apakah ada jenis rumput Tertentu Khusus untuk kambing Pak Sebenarnya Tidak Tertentu Tapi ada rumput Yang mempunyai Nilai protein Tinggi Ada yang tidak Punya protein Oh gitu Kalau Lalang juga Kita kasih Dia mau Tapi Lalang Tidak ada Gijinya Maka Kita kasih Jangan Saya sering makan Lalang Artinya Gizi Kambing Itu juga Perlu diperhatikan Juga Kalau kita Salah Mengasih Misalnya Konsentratnya Kita buat Formulasinya Salah Misalnya Terlalu Banyak Lemak Misalnya Dari kelapa Bungkir kelapa Itu lemaknya Banyak Ini tidak bisa Kita turunkan Dia besar Tapi Nanti Dagingnya Banyak Lemak Kalau Dagingnya Kualitas Daging Sudah Tidak Baik Artinya Kalau kita Lihat Kambing Ini Besar Gemuk Belum Tentu Daging Semua Bisa Jadi Lemak Tidak Kalau Kebanyakan Lemak Nanti Gemuk Tapi Lemak Timbunan Lemak Tebal Kalau Standar S&I Lemak Itu Mesti Di bawah 7% Jadi Harus Kita Turun Di bawah 7% Kalau Bisa Standar S&I Tapi Kalau Kita Buat Jadi Sepuluh Terlalu Banyak Kita Kasih Jadi Lemak Tebal Tergantung Juga Oke Pak Ini ada Beberapa Jenis Kambing Apakah Ini ada Warna Hitam Ini Beda Indokan Atau Gimana Ini Apakah Ada Keturunan Afrika Ini Sebenarnya Tidak Ada Kemarin Tapi Ini Dari Apa Namanya Ini Kita Beli Dari Orang Udah Warnanya Seperti Itu Oh Gitu Kalau Soalan Yang Lainnya Warnanya Putih Putih Ada Yang Coklar Ini Lain Sendiri Pula Hitam Warnanya Hitam Memang Agak Langka Saya Dengar Obat Apa Itu Di Sunda Nabi Cari Yang Hitam Pula Lebih Berkasihan Dan Ini Kenapa Di Isolasi Dia Kasihan Anak Kalau Anaknya Dua Sekarang Dia Kecil Kalau Anaknya Dua Kecil Jadi Kita Taruh Di Atas Kaki Anaknya Itu Bisa Masuk Apa Ya Lobang Ini Jadi Kita Taruh Di Bawah Satu Minggu Nanti Sudah Lumayan Besar Kita Pindah Lagi Biar Biar Enggak 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 Patah Nanti Bisa Patah Diputar Putarnya Patah Sudah Kejadian Emang Kambing Standarnya Kalau Beranak Berapa Ekor Dia Anak Satu Dua Tiga Bisa Sampai Tiga Tapi Kalau Tiga Resikonya Terlalu Bisa Mati Tiga Tiga Tapi Rata Rata Dua Satu Satu Kalau Dua Ada Juga Tapi Enggak Kalau Kita Disini Yang Dua Tidak Besar Seperti Itulah Tapi Bisa Dibesarkan Tidak Ada Masalah Kalau Lahirnya Kecil Tidak Masalah Asalkan Jantannya Tadi Gennya Besar Oke Kita Besarkan Diluar Pak Saya Boleh Tahu Nanti Jenis Umpan Umpannya Pak 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 Tapi Kita Langsung Kesana Pak Lihat Pak 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 Oke Mirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah jenis-jenis kambing ya Sekarang adalah jenis pakannya Tadi Pak bilang tadi ada istilah konset Konsentrat Konsentrat Ini dia pak ya, jenis ya Ini dia konsentrat yang kami buat sendiri Ini konsentrat ini kami buat dari limbah-limbah pertanian Berarti dicampur gitu pak Dicampur Ini apa aja nih jenisnya pak, ini ada kacang gitu Nah ini ya onggok, onggok itu ya ampas ubi Oh ampas ubi Ya ampas ubi Kemudian kita campur dengan bungkil sawit Kemudian tambah dengan menir kedele Tambah lagi kunit kopi Kemudian kami tambah lagi tungkul, tungkul jagung Banyak komposisinya pak ya Ada lima, sebenarnya tiga atau empat udah cukup Tapi kalau ada lebih dari lima ya bagus Itu kemudian tadi ampas-ampas tadi disatukan Kemudian di Di fermentasi Cara fermentasi ya Apakah kalau tape itu kan dikasih ragi gitu kan Kami kasih prebiotik Kami buat sendiri Prebiotiknya Kami sebut pakai JST JST itu jamu sehat tanaman dan ternak Itu kami buat sendiri Tapi kalau orang nggak bisa buat sendiri EM4 pun ada Boleh Beli yang langsung ada juga Beli Berarti di fermentasi ini sama kayak Kalau tape kan Berapa jam atau berapa hari Udah bisa langsung dimakan Nah kalau ini berapa Satu minggu paling cepat Wow Makin lama makin bagus Kami umumnya kami simpan Tiga minggu baru kami pakai Tiga minggu baru pakai Tiga minggu baru kami bongkar Jadi semakin lama Dia semakin bagus Karena fungsinya pertama Untuk meningkatkan protein Yang kedua dia tahan lama Kalau kita simpan Nggak dibuka-buka Itu satu tahun Dua tahun pun tahan Jadi bisa untuk Stok yang besar gitu Gitu Pak ya Bisa Berarti sekali kerja itu bisa Bisa banyak Kami sekali kerja Kerja satu hari Paling tidak Satu setengah sampai dua ton Ini dia Pak Contohnya di drum-drum biru Satu drum ini Satu drum ini dia Lebih kurang 80 sampai 100 kilo Tergantung kekeringannya Oh berarti sampai kering kayak gini Ini ada usia berapa Paling tidak Tiga minggu Ini baru tiga minggu ya Iya Wangi Wangi kayak tapi sih Kalau dimakan Kita tidak keracunan Kayaknya tidak Karena tidak ada unsur racun Kayaknya tidak Ada relawan Ada relawan Kameramen Terlambat Ya buktinya Kambing gak apa-apa ya kan Berarti orang juga gak apa-apa Dan inilah yang dikasih Dan dia kita Kalau buat Pakan Selain protein Yang Standar ya Standar SNI Itu 10% Jadi kita ini Kita pernah uji Coba di lab Itu sekitar 12 sampai 14% Lebih kurang begitu Itu udah cukup Dan kemudian satu lagi Walaupun persen proteinnya bagus Kalau dia gak suka Gak guna Tak bagus Itu namanya palatibilitas Dia harus suka Dan Dia harus suka Ini Kalau dia gak suka Ngapain kita buat Lihat disini Gigi tinggi Protein bagus Tapi dia tidak suka Gimana coba Tapi di sekian ratus ekor kambing disini pak Tidak Ini tidak suka Semua suka Berbut Dia berubut Dia berubut ini Ini dia gak nampak Ini belum tau dia nih Ini enak nih Nah coba Kalau kambing gimana manggil Langsung dimakan Dia langsung Dia harus suka Kalau dia gak suka Ngapain kita gak bisa kasih Oke Kambing aja suka Apalagi antum Bisa dites ini Gitu dia Kalau Kalau apa kan Istilahnya ada Apa ya Kalau tempe itu Hanya berapa hari Setelah itu kan busuk Berarti ini Bisa bertahan Sampai bertahan Asalkan Jangan kita buka Tutup Kalau kita buka Tutup Ya tutup yang bagus lah Gitu Tapi sebaiknya Kalau udah buka tutup Jangan terlalu lama Nanti dia masuk jamur Oh itu juga ya Berarti Sekali buka Itu harus dihabiskan Habis Kita hari ini Lebih kurang Sekitar 200 kilo Lebih kurang Satu hari Satu hari Ini semuanya ada berapa ekor sih pak Ini yang di atas ini Sekitar 250an Sama anak kecil ya Sama anak kecil Ini sudah melampaui jumlah Kalau dia satu ekor Satu kilo Artinya kan 200 kilo Tapi karena kita Nggak kasih dia full semua Karena masih ada Anak-anak yang ini Jadi lebih kurang 200 kilo Dan ini makan pagi ya pak Biasa sarapan Biasa sarapan Makan pagi Kita kasih Berapa persen 400 gram Per ekor ya 300 gram Per ekor Itu jadwalnya kapan aja pak Makan sarapan pagi jam Sampai jam 8 Itu makan pagi Nanti Siang Siang Kita kasih hijauan Rumput Itu jam Jam Setengah 3 Sore Setengah 3 Sore Sebelum asar Kemudian nanti jam 5 Kita kasih lagi Makan malam Makan malamnya Ini lagi Berarti lebih banyak 500 gram Per ekor Malam nggak ada makan pak Malam nggak lagi Berarti nggak ada istilah Kalau kita apa Mentong ya Mentong Berarti kambing nggak ada Jadi kalau pagi gini Dia sebenarnya tidur Dan mamah biak Nggak Sebenarnya dia istirahat Tidur mamah biak Oh makannya yang sana itu Pada duduk semua itu tidur ya Karena kita darangnya Dia biarkan siapa ini Tapi kalau malam dia aktif nggak Nggak Tidur juga Oh enak banget Tidur Oke ini jenis makanan pertama Yang hijau itu Juga ada komposisinya Ada komposisinya juga pak Komposisinya beda-beda Rumputnya atau Rumput dia Kalau untuk Ini kami sebut Breedingnya Pembibitan Dia lebih banyak rumputnya Lebih kita berikan sebenarnya Pak boleh dilihat disana pak Iya Oke Mirsa Langsung kita akan kesana Nah Mirsa Kali ini kita di Pakan yang hijau Artinya dari rumputan pak ya Nah penghijauan ya Nah ini ada Kayaknya ini oprosan Di cacah Oh ini bukan di cincang Bukan Pakai mesin chopper Kita cacah Ini rumput odot Jadi kami budidayakan disini Rumput odot Rumput odot itu rumput apa pak? Rumput odot Seperti Kalau kita lihat Seperti Pandan ya Oh yang panjang-panjang ini ya pak? Seperti pandan Ini dia Ini bukan jenis rumput gajah Beda? Beda Beda Rumput gajah dia tinggi Jadi ada batangnya Seperti batang Rotan Rotan Atau batang Kebu gitu Jadi itu mesti dipotong lagi Itu untuk lembu cocok Tapi kalau untuk kambing Kurang cocok Kurang cocok Oh ini jenisnya tadi Dan ada juga kayaknya kacang-kacangannya Ada Ini kacang Liar aja Pertanyaannya pak Kenapa harus dicacah? Kan ribet loh pak Bukan habis dia arit Kasihnya langsung Kan gak payah ribet gini Kalau di Kasihkan langsung Dia panjang-panjang Dia tarik Dia tarik Jadi Kedalam Kocor Apanya Kemudian gak habis Ada sisa Ada sisa dia Tapi kalau ini Ludes? Habis Habis semua Wow Ada gak pantangan rumput pak Yang gak boleh dimakan Sama kambing? Saya belum dapat Apa rumput yang gak boleh Yang saya tahu rumput yang Ada gigi Atau tidak Itu aja Semua disini saya kasih aja Rumput-rumput Berarti bisa semua Tapi mau aman Yang lebih aman Kita Ambil pagi Kasih sore Jangan Langsung dikasih gitu Untuk kurunkan Ini kan ini bakalan dikasih sore nih Iya Ini ngaritnya kapan nih pak? Semalam Semalam sore Semalam sore Nah semalam sore Pagi ini kita Kacang Nanti sore dia baru dikasih Ini bisa bertahan berapa lama? Tadi kan kalau yang apa Tapi bisa berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun gitu Nah kalau ini bisa berapa hari? Langsung hari ini aja kita kasih Kalau kita mau buat lama Kita buat silase Masukkan ke dalam Drom atau plastik Kita ikat Nah itu bisa tahan Mungkin bisa tahan Satu minggu, dua minggu Oh misalnya kayak lebaran itu kan? Iya Kita kan Mau Nggak ngarit lagi ya Kita buat silase Kita simpan dia Nggak usah tambah apa-apa Simpan aja Kalau ini ada berapa jenis rumput ya ini pak? Kami disini sekarang Kembangkan ada rumput mulato Ini odot Odot Mulato Kemudian ada itu seperti itu Kaliandra Indigo vera Ya Kayaknya Kaliandra ya Kaliandra indigo vera Sama odot Empat-lima macam gitu lah Yang kami ibu dirayakan Oh Tanam sendiri Disini? Berarti nggak sempat ngarit-ngarit jauh-jauh Berarti disini aja Ini kalau lahannya berapa Luas ya pak? 46 rante 46 rante Oh satu hektare lebih lah Hampir dua hektare Berarti Lahan segitu udah cukup Untuk menafkai kambing ratusan ini Cukup Tapi kita bantu dengan Konsentra tadi ya Insya Allah Berarti ini setiap hari pak Harus di arit Iya Wow Kalau dengan jumlah Dua ratusan ekor kambing ini Itu Rumput kira-kira berapa Kilo pak? Kalau dua ratus Ekor Ya dengan bobot Tadi Kalau dua puluh Kita hitung per ekor dulu deh Kalau dia tadi Butuh satu kilo pakan per hari Ya Rumputnya tiga ratus gram Tiga ratus gram per ekor Per ekor Iya Kalau seratus ekor Kalikan aja Seratus kali Tiga ratus gram Berarti Tiga puluh kilo Tiga puluh kilo Tiga puluh kilo Kalau dua ratus Berarti 60 kilo 60 kilo Disini ada tiga ratus Berarti Sembilan puluh kilo Rumput Rumput Per hari Asya Allah Ya seratus kilolah Berapa pegawai untuk Ngarit seratus Dua orang Dua orangnya cukup Cukup Dia ngarit Satu orang Bantu ngarit aja Kasih makan Bersihkan kandang Bersihkan kohe Totorannya Totorannya kita kumpul Untuk Untuk lahan pertanian kita Untuk jadi pupuk Ya untuk jadi pupuk Totoran Dan urin juga Urinnya dikumpulnya juga? Dikumpul Itu gimana Nampungnya Ini kan ada Dia mengalir ke sebelah sana Ada paritnya Dia mengalir disana Disana tampung Di jirigen Oh itu Untuk apa itu urinnya? Untuk Ini juga Untuk tanaman Itu kita jual juga Satu jirigen Itu ada yang 15 ribu Ada yang 25 ribu Wow Mali Berarti laku semua ya Urinnya juga Urinnya Kohe-nya Kotorannya Tapi saya pernah denger Karena kambing itu kan katanya Dagingnya panas tuh Kotorannya juga panas Dan di tumbuhan itu Nanti Makin panas Buat mati tumbuhan Betul gak itu pak? Ya kalau langsung Ya panas Untuk tumbuhan Begitu keluar Dia di Di apa dulu Didinginkan dulu Dan sebaiknya digiling Kami-kami giling dulu itu Tapi karena mesinnya gak pas Belum ada yang cocok Sekarang kami Tumpu aja Biar supaya dingin dulu Oh Jadi yang Bagaimana memecahkan serintil itu Untuk menghilangkan Amoniaknya Itu yang paling utama Biar supaya dia cepat diserap Jadi dia Digiling lebih bagus Banyak yang minta itu Ya Saya buat satu karung 20 kilo Yang halus 30 ribu saya jual Banyak permintaan Saya gak sanggup Karena gak sanggup olahnya Ngolahnya ya gak sanggup Berarti gak ada yang tersisa Dari kambing ini Mohon maaf Urinnya laku Ya kotorannya juga Jadi pupuk juga Ya Buatnya semua ya Masya Allah Luar biasa Selain untuk pupuk Ada lagi pak Untuk Dari kotorannya itu Bisa gak dimanfaatkan Yang lain Kami Kotorannya itu Kami buat untuk Kolam Dasar kolam Ikan Kita Tabur dia di bawah Kita tambahin lagi dengan Prebiotik Ya Kita tambah dengan Kalau ada Sama minum Kita tambahkan ke dalam Nah itu biarkan dulu Berapa waktu Nanti kita Baru kita masukkan air Ya insya Allah ada Yang ini lah disana Yang hidup Mungkin cacing Atau apa Kan itu untuk makanan Ikan Oh berarti Banyak juga Bisa dimanfaatkan Ada rumput-rumput yang Apa di bawah Itu kan Kekon atau apa Itu jadi makanan Ikan Jadi bisa juga Untuk kolam Untuk kolam Berarti Ini lubang nih Kemudian Di kasih Apa tadi Kotoran kambing Biarkan dulu Biarkan aja Biarkan dulu Kalau ada Prebiotik Tambah lagi Baru masukkan air Iya Baru Biarkan dulu Berapa waktu Kenapa gak dimanfaatkan Berarti ada kolam juga Di sini gak Pak Ada Ada kolam kita di bawah Ada juga Ada Nah ini yang menarik Ini bisa nih Kita lihat Tapi kolamnya baru kita mulai Oh baru mulai Gak fokus kan Ini sudah mulai Bisa dilepas Maksudnya sudah mulai Sistem Sudah mulai kita jalankan Jadi kita bisa Beralih ya Ke ternak yang lain Oke Pak Pasti setiap apa Ada resiko Pertanyaannya Ini kambing ini kan Pasti Kita aja orang Walaupun makan Makanan sehat pun Tetap sakit juga Kadang kan Nah kalau kambing sendiri Ini ada penyakitnya juga Pak Banyak Ada Waktu Kami memulai itu Lebih kurang September tahun lalu September tahun lalu Kami beli Indukan dari luar Kami kita beli Berapa ekor Sekitar 70 ekor Kita tambah Kita tambah Ya kita kasih pakan Apa yang kita pelajar di luar Kita kasih Kan begitu Ada Ampas tebu Macam-macam Kita kasih Dan pada waktu itu Ada musim hujan Tiap hari hujan itu Gak berhenti-berhenti itu Ingat Benar Ya 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 Nah itu Tiap hari Kami kita mati Allah Puak Ya Abah Yang segu Ini sudah T Mini Tiap hari Mati Orang yang jaga Pak Mati Mati Pak Aduh Ya sudah lah Ada sekitar 30-40an ekor Akhirnya bagaimana kambing-kambing ini ada masalah, dia pasti diterangkan, diterangkan di lolit, pakannya macam mana diajari buat pakan, nah ini adalah pelajaran buat pakan ini, sekarang kami terapkan dari pengetahuan yang kami dapat dari lolit, tetap ada pelajarannya juga disitu Pak ya, karena kami nggak ada pelajaran sama sekali, nggak ada pengetahuan sama sekali, saya 0, travel, saya basisnya itu, basic saya itu travel, travel mobil atau, travel apa, jual paket tur Medan dan Otoba, berarti saya 20-an tahun, 30-an tahun itu di travel, nggak ada basic, nggak ada, sama sekali nggak ada, karena pandemi travelnya mati, saya coba-coba ke ladang, itu aja, berarti coba-coba jadi segini ya, segini ya, coba-coba Mirza nih, Pak tapi saya penasaran sih sama kolam ikan, bagaimana juga cara perawatannya mungkin, boleh juga lihat nih Pak, boleh-boleh, kita lihat, ini pun saya sebenarnya mencari kawan-kawan yang bisa ngasih masukan, kenapa ya, bisa, bagaimana caranya kan begitu, oh ini masih pertobaan ya istilahnya, masih pertobaan, iya tapi ini lumayan nih Mirza, karena dia ada jalurnya ya dari kambing, bisa juga dimanfaatkan ke kolam ikan dan sebagainya, oke boleh ke sana Pak? ayo boleh, oke Mirza, langsung aja kita akan turun ke bawah, di sini jalan Pak ya? iya nggak 1 Terima kasih telah menonton Oke Mirsa, tadi kita udah di kandang kambing, sekarang kita ke kandang ikan Kolam ikan, dan ini ada sekitar 4 kolaman ya Tapi fokus yang disini kayaknya masih baru nih pak ya Iya, kita baru mulai, mau belajar Dan ini ada kolam ikan gurami Gurami itu panennya biasanya berapa lama sih pak? Sekitar 10-12 bulan untuk mendapatkan yang 1,2 kg ekor Selama pak Selama ya Kenapa pilih gurami pak? Kenapa gak lele aja yang cepet gitu? Iya, betul Kayaknya kemarin ada alternatif pilihan ya Mau biara ikan lele, ikan nila, atau ikan gurami Jadi kami cari-cari sharing dari kawan-kawan kemana-mana Ke tempat pembibitan dan lain-lain Kebanyakan udah lah, kalau pemula kasih gurami aja lah Alasannya? Karena gurami ini selain dia lebih tahan Pakannya lebih mudah Dia bisa pakan hijauan Kita kan banyak tanaman kita disini Tanaman kita nanti kita tanam kangkung Kemudian kita tanam daun ubi Nanti kita tanam lagi apa itu namanya Keladi ya, keladi Itu untuk pakan dia itu Oh makanya itu ada daun keladi Itu dimakan juga sama dia? Itu makan dia Lebih gampang? Itu pakanan dia Lebih gampang berarti ya? Lebih mudah Memang lebih panjang Tapi biaya kita lebih sedikit Tapi biaya awal mahal Karena biaya bibit dia mahal Mulai dari 2 ribuan Per? Per ekor Satu ekor selesai ibu? Iya Mulai dari Oke Ini kolam ini berapa ukurannya pak? Ini ukurannya lebih kurang 20 x 15 20 x 15 Iya Ini menampung berapa ekor? Kalau dia 20 x 15 kan itu sekitar 300 meter persegi Iya Kalau kedalamannya itu misalnya 1 meter berarti 300 meter kubik 1 meter kubik ini banyak variasi Ada yang bilang boleh 30 Boleh bilang 20 ekor Bahkan ada yang bilang 10 ekor saja Nah kalau kita ambil 20 ekor berarti 20 x 300 meter 300 Berarti ada 6 ribu Berarti 6 ribu? 6 ribu nih Ini 2 ribu masih Ini 2 ribu nih? Berarti kapasitasnya ini seharusnya 6 ribu 6 ribu boleh 6 ribu boleh Berarti masih terlalu jember ini tempatnya Terlalu luas ya Jadi rencana saya kita tanam disini 2 ribu Bulan muka saya tanam lagi disitu 2 ribu Itu kita persiapkan kita taruh kohe kambing dulu Yang halus nanti kita siram pria batik Biar supaya nanti dasarnya tumbuh rumput-rumput yang bisa dimakan untuk ikan Ataupun tumbuh nanti cacing atau apa disana Harapannya begitu Itu udah dikasih? Itu udah ada yang dikasih Sudah mulai ya? Ini sudah siap kemarin Itu kita mulai lagi Nanti kita isi lagi air Baru kita taruh 2 ribu lagi Pertahap Bulan depannya 2 ribu lagi 2 ribu lagi Biar supaya panennya? Wow Bulan kelima kita taruh lagi disini 2 ribu Tambahin aja Ditimpa aja Maksud saya begitu Karena dia tidak kanibal Berarti gak makan kawannya? Tidak makan kawannya Bagus Bicara saya begitu sih Tapi saya tak tahu ilmunya belum ada Itu nanti panennya gak ribet pak? Tidak Karena bisa disortir Panennya bisa disortir Oh gitu deh ya Iya Oh berarti Nah ini fungsinya apa nih pak? Pertama nih Saya anak mau lihat Ini ada benang-benang nih Ada benang-benang ini Kami mencegah aja Memang kita gak nampak ada burung Tapi Nanti mungkin Ya Tahulah hewan-hewan liar ini Bisa tahu dia dimana tempat dia cari makan Emang kaitannya burung sama ini Kalau jaring Kan bisa nyangkut tuh Kalau ini apaan nih? Dia sayapnya itu Dia sangkut Dia udah takut Dia nampak ini Ada Apa ini Oh gitu ya Iya Karena warnanya merah putih Dia sudah takut dia Berarti gak mau Apa ya Kayak Insya Allah begitu Burung lang gitu kan Iya Oh iya juga ya Kalau ini kesangkut Dia bisa kecemplung Dia sayapnya sangkutnya Sudah apa ya Sudah jadi masalah Jadi ada predator yang dari darat Ada predator dari atas Serangan darat Serangan atas Ini Luar biasa ini Berarti gak mesti harus Jaring yang rapat lah Untuk Saya mulainya berpikir begitu Pake jaring yang rapat gitu Kita beli aja Saya pikir Datang kawan-kawan Gak usah Saya lihat disana orang Untuk pake Benang aja Lebih murah Jarak sejengkal nih kan Lebih murah ya sih Bener sih Lebih murah kan Daripada jaring Nah ini kita buat Untuk menghalangi predator dari luar Kayak gini Ya Kayaknya sudah kita bersihkan Lahan kita ini Kita sudah Tapi ternyata Anak ayam kita Dari 35 ekor Sekarang Susut Siapa yang hilangnya dimana Berarti ada predator Nah itu Oh Berarti itu mencegah predator masuk Ditambah ini Kita taruh ini Dinding Apa nih Ya kita taruh ini Biar supaya dia Gak bisa masuk Dan kita kan Terus monitor Ada yang menjaga Emang disini Biasanya Hewan-hewan predator apa Yang sering muncul Penampakan disini Biawak sama berang-berang Oh Biawak dan berang-berang Tapi biawak kan Kadang bisa manjat tuh Ini Dari luar ini kan Dia bisa Sebenarnya sekarang Enggak anam pak Tapi kayaknya Karena kini Belum kita plaster Dia bisa Oh gitu ya Tengok buaya Itu gak ada Buaya apa Buaya darat Berarti panennya itu Sekitar 10 bulan Sekitar 10 bulan Tergantung pakan kita Kalau pakan kita baik Bagus Lebih cepat Biasanya pakannya itu Buat sendiri Atau beli Atau Sekarang ini Yang saya pelajari Yang saya Rangkum Beberapa Artikel Dia butuh Yang waktu kecil itu Sekitar 30% Protein Ini termasuk tinggi Kambing itu 10% aja Protein Yang dibutuhkan Ini tinggi Iya 30% Nah Protein yang 30% itu Mahal Sampai 18-20 ribu Per kilo Hmm Kita bagaimana Men siasati Supaya dia Kosnya rendah Jadi pagi Kita kasih sedikit Konsentrat Yang tadi Yang mahal tadi Hmm Sore kita kasih hijauan Oh Sambil kita belajar Buat pakan sendiri Berarti makannya cukup Dua kali ya Sari Iya Dua kali Gak kayak kambing Tiga kali Ini paling mudah Kalau udah jadi Ini yang paling mudah Karena ini sambil kita Rekreasi Sambil lihat Kita enak gitu Tapi membangunnya ini Yang susah Yang biayanya apa Tadi udah usia berapa Nah itu nampak nongol Saya tak tahu usia dia berapa Tapi itulah yang saya beli Ini pun harga kawan Oh harga kawannya Emang pasarannya berapa sih 3.000 Satu apa Harusnya Tiga enci Yang tiga enci itu Tiga ribu Kalau tiga ribu Kali dua ribu Sudah Berapa itu ya 6 juta ya Sekali Uang 6 juta Dibuang Tapi kalau sekali panen Lumayan Alhamdulillah mudah-mudahan Begitu Kita berharap Panen Amin Tapi Tadi kalau dari serangan udara Maupun serangan darat Itu alhamdulillah Bisa kita benteng Ada gak penyakit yang lain pak Yes Saya tahu apa pak Belum tahu saya Tapi untuk selama ini Belum ada yang Tidak ada Karena kita ikuti petunjuk Kawan-kawan Kita ikuti aja Jangan Jangan pandai-pandean Arti ada prosedur Ikut aja Manut aja Kata kawan Ya ikut aja Alhamdulillah ya Masya Allah Seperti domba itu kan Banyak prosesnya pak Sampai sekarang juga Kami masih belajar Tapi lebih rewel mana sih pak Domba Kambing atau ini Kayaknya domba itu banyak loh Kami terus-terus Ada pelajaran baru Selesai satu Datang pelajaran baru Terus-terus ada Tapi yang paling berat Waktu Hujan tadi ya Waktu bulan pertama itu Hujan itu Tiap hari mati Kayaknya itu memang diuji pak Ini orang ini Istiqomah gak Tapi alhamdulillah Sekarang Tiap hari lahir Oh Jadi kabar gembira Untuk kita Tiap hari lahir Kalau hari ini gak lahir Insya Allah Besok ada dua Nah begitu Jadi kalau kita ratakan Ya harapannya begitu Oke Pak kita mau cerita Keuntungan nih Di antara Ini pak Ikan dan juga domba Ini kan kita banyak nih Modal ini nih Untuk pakan Dan lain sebagainya Sebenarnya ada untungnya gak sih pak Miara kambing itu Atau mungkin Kalau kita fokus di kambing aja Itu sebenarnya Cukup gak sih Tergantung kita Mau sabar gak Karena ini Investasinya besar Bagi kami ya Relatif Bagi orang lain Karena Dan dia tidak bisa Kita panen Sehat ini Harian kita Tidak dapat Jadi kita mungkin Kalau domba itu Kalau kita breeding Waktu dia lahir Itulah ada uang kita Kalaupun dia selamat Sampai di Lepas sapi Dia harus Lewat lepas sapi Pisah dari induknya Nah itu Mudah-mudahan Dia sudah tahan Hasil kita itu Disitu Disitu ya Itulah uang kita Dan ini kapan Dapatnya Kalau ikut tradisional Itu satu tahun setengah Kita baru Dapat anakan itu tadi Iya Sementara kita kan bisa Lima bulan Satu tahun Dia Enam bulan Sudah kita kawinkan Lima bulan Kemudian dia melahirkan Kan begitu Kemudian satu bulan Dia masa Masa apa namanya Kalau ibu-ibu Nipas Masa nipas Nah nampak Masa nipasnya Satu bulan Kita kawinkan Dia lagi Enggak kabe-kabe lagi Enggak usah kabe lagi Anaknya itu Kita kasih Pakan Yang bagus Tapi kalau anaknya Menyusunya banyak Ini problem lagi Si induk Enggak sanggup Dan dia kena Terserang penyakit Panas badannya Panas apa demam Itu kita harus pikirin lagi Dia enggak ngomong Belum sakit apa Ini masalahnya Kalau manusia ngomong Sama dokter Saya sakit ini dokter Dia enggak ngomong Dan kita harus tahu Dia sakit apa Itulah beratnya dokter hewan Apalagi kita sekarang Mau jadi dokter hewan Mau jadi Bidan Kambing Bidan melahirkan Semuanya Oke Oke Masya Allah Oke pak makasih pak Sudah kasih waktu Buat kami ngobrol-ngobrol Di kesempatan kali ini Ini ilmu berharga Terakhir mungkin pak Buat para pemirsa kita Yang mungkin sekarang Pengen usaha ternak Baik itu ternak Kambing Ikan Dan lain sebagainya Motivasi dari bapak Kira-kira apa Kalau mau beternak Pasai dulu pakan Pakannya yang paling utama Yang pertama pakan Pasai Yang kedua Yang kedua pakan lagi Yang ketiga pakan lagi Perbaiki pakannya Baru kandang Setelah ada kandang Baru kita Masukkan ternak kita Itu yang Yang sebaiknya Tipsnya itu Tipsnya itu Kuasai pakan Iya Baru buat kandang Yang kedua pun pakan Yang ketiga pun pakan Double dia Tiga kali yang harus kuasai pakan Tiga kali pakan Baru kandang Baru ternaknya Itu yang paling mudah Baru kalau kita Mau mulai harus itu Sudah itu Tak usah dipikirkan lagi Apa itu namanya Hasilnya seperti apa Allah alam Yang penting kita kerjakan aja dulu Karena saya pikir Ini memang Kalau Yang saya dengar Dari ustad-ustad Kalau di pertanian Dan di peternakan itu Kita disuruh berpikir Dan bersyukur Cari ayatnya Semua ujungnya Suruh kita bersyukur Atau berpikir Setau saya begitu Masya Allah Disini kita suruh Pikir terus Pikir Bagaimana caranya Dan nanti Kalau udah ada asib Syukur Masya Allah Oke terima kasih Pak Udah memberikan waktu kita Untuk ngobrol-ngobrol disini Nah Umirsa Dimanapun Anda berada Sampai disitu perjumpaan kita Sampai jumpa di episode berikutnya Dan semoga Antum semua Terinspirasi Dari Kisah Bapak Abdul Haris ini Masya Allah Luar biasa Dan Kami tutup dengan Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pak Terima kasih Pak Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih.